Hai selamat datang di channel bersama Yani hari ini saya kasih resep riso tanpa telur tapi anti robek silahkan like subscribe dan Nyalakan tombol loncengnya bikin isiannya dulu ya 2 siung bawang putih 3 siung bawang merah diiris-iris dan dicincang halus saya menggunakan pisau cantik dan tajam banget keluaran dari stein cookware pisau ini juga tidak mudah lengket pada makanan siapkan wajan beri sedikit minyak goreng kemudian tumis bawang putih dan bawang merah sampai harum dan layu saya menggunakan wajan anti lengket sudah coating granit jadi aman banget untuk kesehatan wajan ini keluaran dari stein cookware diameternya 30 cm jadi muat banyak banget setelah bawang putih dan bawang merahnya layu masukkan wortel dan kentang yang sudah diiris-iris Hai kemudian tambahkan garam kaldu bubuk dan lada bubuk dimasak sampai semuanya empuk tambahkan sedikit air kalau wortelnya sudah empuk tes rasa kemudian siapkan larutan tepung terigu dan sedikit air sebagai pengental masukkan ke dalam wajan kemudian diaduk-aduk sampai semuanya matang setelah matang sisihkan kemudian diamkan sampai dingin sekarang kita bikin isian kulitnya 300 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru Hai kemudian 30 gram tepung tapioca atau tepung sagu Hai setengah sendok makan garam diaduk-aduk lalu tambahkan kurang lebih 650 mili air supaya hasilnya lembut disaring lalu tambahkan satu setengah sendok makan minyak goreng kemudian siapkan wajan anti lengket yang sudah dioles dengan minyak goreng walaupun anti lengket sebaiknya dioles dengan minyak goreng supaya saat ditumpuk menunggu dibentuk tidak mudah lengket satu sama lainnya dicetak jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal pastikan bener-bener matang ya teman-teman tandanya sudah matang bagian bawahnya itu kalau dipegang tidak mudah lengket lalu pinggirannya itu mudah terkelupas nah seperti ini Hai lalu cetakan berikutnya tetap dioles dengan sedikit minyak goreng yang ditaruh di tisu dicetak seperti ini seterusnya sampai adonannya habis satu lagi pastikan bagian bawah bekas wajan ada di posisi bagian bawah nah gunanya minyak goreng saat ditumpuk tidak mudah lengket satu sama lainnya jadi ini aman banget untuk ditumpuk sambil menunggu semuanya selesai baru kita bentuk sediakan larutan tepung terigu sebagai lem supaya tidak mudah lepas saat digoreng masukkan adonan wortel dan kentang kurang lebih satu sendok makan ya masing-masing selamat menikmati sudah selesai dibentuk karena isiannya wortel dan kentang jadi saya akan balur dengan tepung roti sebelumnya masukkan dulu ke dalam adonan larutan tepung kemudian masukkan ke dalam tepung roti selain isinya wortel dan kentang kulit risol ini juga bisa digunakan untuk isian bihun ataupun mayonaise sekarang saya akan menggoreng yang tanpa baluran tepung roti dulu ya jadi teman-teman ada referensi kalau mau isiannya bihun itu kan tanpa tepung roti biasanya ini aman banget tentu saja saya menggorengnya kita menggunakan wajan anti lengket yang sudah coating granit dari stain cookware digoreng sampai warnanya kecoklatan nanti diangkat lalu yang pakai tepung roti juga digoreng selamat menikmati selamat menikmati teman-teman jangan bingung-bingung ya silahkan pilih dari semua resep yang telah saya share di YouTube sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mau yang isinya mayonaise ataupun bihun risol silahkan dipilih saja nah untuk resep kali ini tanpa telur tapi hasilnya mantul bisa dilihat dari sini saya mengaduk-ngaduk pun tetap aman dan semuanya bagus menul-menul ataupun montok-montok sudah selesai ada tiga macam dengan tepung panir kemudian yang sudah digoreng begitu juga dengan yang siap dibekukan penampilannya hmm montok-montok tadi saya pakai kulitnya ukuran diameter 18 cm ini jadinya kurang lebih 23 pcs selamat mencoba terima kasih banyak yang mau jualan laris manis panjung kimpul dagangan abis duitnya kumpul semoga video ini bermanfaat ya mari kita coba saya gemes deh lihat bentuknya montok soalnya sampai ketemu lagi salam sehat jangan lupa follow ke instagram bersama estepiani selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Saya nak tunggu